Cerita Jenaka Abu Nawas Mencari neraka di siang hari Berikut ceritanya Cerita Dimulai Pada suatu hari Abu Nawas mencari neraka Di setiap sudut rumah dia berhenti Celingat-celinguk kanan-kiri Sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan Setelah itu dia kembali berjalan dengan lampu tetap di tangan Tingkah Abu Nawas ini tentu saja mengegerkan penghuni Bagidad Bagaimana mungkin orang sekerdas Abu Nawas berjalan di siang hari Ketika sinar matahari menyorot tajam sambil membawa lampu Abu Nawas mulai gila Kata seorang warga Bagidad Halifah Harun al-Rashid pasti malu punya staff ahli gila Keletuk yang lain Tapi Abu Nawas tak peduli Esok harinya lagi-lagi pujangga Bagidad itu keluar rumah Kali ini bahkan lebih pagi Sambil tetap membawa lampu minyak Dia tak bersuara dan terus bekerja Celingat-celinguk kanan-kiri Sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan Di hari kedua itu Beberapa orang masih menganggap Abu Nawas waras Makanya mereka bertanya apa yang dicari Abu Nawas di siang hari Dengan lampu di tangan Abu Nawas menjawab singkat Saya sedang mencari neraka Ai, Abu Nawas mulai gila Pikir mereka Maka ketika di hari ketiga Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama Celingat-celinguk kanan-kiri di rumah orang Sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan Orang-orang mulai tak sabar Undang-undang Bagidad melarang orang gila berkeliaran berbahaya Seseorang bisa membunuh orang lain dengan berpura-pura gila Atau mengintip orang mandi dengan pura-pura gila Karena itu cerita selanjutnya mudah ditebang Abu Nawas ditangkap lalu diserahkan ke istana Sejumlah musuh politik Harun al-Rashid malah gembira Kegilaan Abu Nawas bisa mereka goreng Untuk menyudutkan ribawah halifah Benar saja Halifah Harun malu bukan main Lalu bertanya dengan nada keras Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu siang-sian? Handa mencari nerakar, paduka yang bulia Jelas Abu Nawas langkar Tak ada tanda-tanda dia gila Kamu gila Abu Nawas sohe Kamu gila Tidak paduka, mereka lah yang gila Siapa mereka? Abu Nawas selalu meminta orang-orang yang tadi menangkap Dan menggiring dirinya menuju istana dikumpulkan di depan istana Jumlah mereka ribuan ya Siapa orangnya yang tak menuduh Abu Nawas gila jika halifah sendiri menduganya gila Setelah mereka berkumpul di depan istana Abu Nawas didampingi halifah Harun mendatangi mereka Wahai kalian yang mengaku waras Teriak Abu Nawas kepada orang-orang di depannya Apakah kalian selama ini Menganggap orang lain yang berbeda pikiran Dan berbeda pilihan dengan kalian Adalah munafik Benahar Apakah kalian juga Yang menyatakan para munafik itu sasat? Betul, dasar sesat Jika mereka munafik dan sesat Apa konsekuensinya? Hai Abu Nawas, kamu gila ya? Orang munafik pasti masuk neraka Dasar munafik, kamu Baik, jika saya munafik, sesat, dan masuk neraka Dimana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu? Jawab Abu Nawas dengan tenang Sambil kali ini, lampu di tangannya diangkat tinggi-tinggi Seolah dia mencari sesuatu Kali ini orang-orang di depan halifah Harun mulai tak sabar Mereka merasa diledet dengan mimik Abu Nawas dan lampu di tangannya Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah Kenapa kamu tanya? Paduka, mohon maaf Kata Abu Nawas kepada halifah Harun Tolong sampaikan pada mereka Jika neraka ada di akhirat dan yang punya Neraka itu adalah Allah Kenapa mereka di dunia ini Gemar menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah Yang tahu bocoran catatan Allah Atau jangan-jangan mereka kalah yang gila? Kaharahab, halifah Harun al-Rasid tertawa kecil Di matanya Abu Nawas tetaplah lelaki jenaka Dia lalu berkata sambil tertawa Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya